Bupati Kepulauan Meranti beserta puluhan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Meranti ditangkap dalam OTT Tim KPK pada malam kemarin. Usai ditangkap, mereka akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. Informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama dengan jurnalis MGN Valery Budianto langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Valery, apakah Bupati Meranti sudah tiba di KPK? Ya, Zakia hingga saat ini Bupati Meranti Muhammad Adil masih belum tiba di Gedung Merah Putih KPK. Namun memang berdasarkan informasi terbaru yang kami terima di lapangan, saat ini kami semua sedang bersiap untuk melihat kedatangan dari Bupati Meranti Muhammad Adil beserta 25 pejabat lainnya yang akan segera tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ini sesuai dengan keterangan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang menyatakan bahwa mereka akan tiba di KPK sekitar pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat karena mereka diberangkatkan dari Riau sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa mereka sudah tiba di Bandara Internasional Soekartongata sekitar pukul setengah 4 tadi dan oleh karena itu sekarang mereka sedang dalam perjalanan dan sesaat lagi akan tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dan nanti usai tiba Bupati Meranti ini dan juga pejabat lainnya akan langsung menjalankan pemeriksaan lanjutan di KPK karena memang KPK hanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pejabat ini mengingat saat ini tahap perkara masih dalam tahap penyelidikan dan oleh karena itu mereka juga seluruhnya masih berstatus sebagai terperiksa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari lapangan bahwa selain pejabat ini, selain pejabat Bupati Meranti puluhan pejabat lainnya juga turut ditangkap diantaranya seperti Sekda, kemudian Ajudan Bupati, Kepala Bidang, Kepala Badan dan juga ada beberapa pihak swasta seluruhnya ini ditangkap dan mereka ini ditangkap dalam operasi tangkap-tangkat semalam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan usai ditangkap dalam OTT mereka langsung dibawa menuju ke Markas Poldaria untuk diminta keterangannya dalam pemeriksaan awal. Mereka ini ditangkap atas dugaan adanya pemberian dan juga penerimaan sejumlah uang kemudian juga ada dugaan ada pemotongan anggaran dinas-dinas dan berdasarkan informasi awal yang diterima oleh KPK mereka ini diduga ada pemotongan anggaran dinas sebanyak beberapa persentase tertentu untuk diberikan kepada para bupati. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan dinyatakan bahwa ada dua dugaan awal yang membuat KPK akhirnya mengembangkan perkara ini hingga semalam melakukan operasi tangkap-tangan. Untuk yang pertama adalah dinyatakan Muhammad Adil ini diduga terkait dengan suap penerimaan jasa umroh kemudian untuk dugaan kedua adalah Muhammad Adil ini diduga terkait dengan korupsi uang pengganti dan juga ganti uang persediaan sebanyak 5-10 persen sehingga tentunya ini nanti akan menjadi hal-hal yang akan digali dan juga dinyatakan dalam pemeriksaan lanjutan yang akan langsung dilakukan usai mereka tiba di gedung merah putih KPK dan juga akan menjadi dasar penentuan status terhadap para pejabat dan juga apakah perkara ini akan segera naik ke tahap penyidikan atau tidak, Zakia? Feleri, adakah barang bukti yang berhasil diamankan dalam OTT semalam? Ya, Zakia, dari hasil OTT semalam KPK ini berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan diduga uang ini terkait dengan perkara tindak pidana korupsi memang untuk berapa jumlah uang pastinya ini masih belum diketahui karena masih dalam proses perhitungan kemudian juga masih akan terus dikonfirmasi oleh pihak KPK kepada para pihak yang diamankan namun memang ditegaskan berapapun sejumlah uangnya karena memang sudah merupakan bagian dari tindak pidana korupsi maka tidak menjadi masalah karena bukanlah merupakan unsur utama dari pembuktian tindak pidana korupsi bahkan jika tidak ada uang yang ditemukan bahkan misalnya hanya ada terkait janji maka selama itu melibatkan penyalahgunaan jabatan dalam hal ini untuk Bupati Meranti, Muhammad Adil maka hal tersebut sudah termasuk sebagai tindak pidana korupsi kemudian juga dinyatakan uang tersebut didapatkan dalam OTT ketika akan diserahkan kepada terperiksa namun memang siapa pihak yang memberikan uang dan juga siapa pihak yang menerima uang tersebut masih belum diweberkan oleh KPK karena masih menjadi materi inti atau materi internal dari penyelidikan KPK nah berdasarkan diketahui juga bahwa Bupati Meranti ini Muhammad Adil selain menjadi Bupati juga dikenal sebagai juragan tanah misalnya dari hasil LHKPN-nya pada Desember 2021 lalu harta kekayaannya ini mencapai 4,7 miliar rupiah dan hartanya ini didominasi dengan tanah diketahui ia memiliki tanah sebanyak 47 bidang tanah yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau dan tentunya ini akan menjadi salah satu materi yang akan ditanyakan juga oleh pihak KPK dalam pemeriksaan lanjutan nanti untuk memastikan apakah harta-harta tanah ini merupakan atau didapatkan dari hasil korupsi atau tidak dan rencananya Zakia nanti malam akan dilakukan akan dilangsungkan hasil dari pemeriksaan ini akan dipaparkan kepada masyarakat dan kita akan sama-sama nantikan apakah dari hasil pemeriksaan lanjutan yang dilangsungkan hari ini usai para pejabat dari Kepulauan Meranti ini tiba di KPK akan naik ke tahap penyidikan atau tidak misalnya apabila sudah ditemukan bukti permulaannya cukup yaitu minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 17 KUHAP maka secara otomatis perkara ini akan langsung dinaikkan ke tahap penyidikan kemudian juga sama-sama kita nantikan apakah terhadap Bupati Meranti dan juga pejabat-pejabat lainnya ini akan ditetapkan sebagai tersangka bahkan akan langsung ditahan atau tidak sementara Zakia kembali keadaan di studio Kaleri Budianto, terima kasih atas laporan Anda